kembali lagi di the comment dan sekarang kita akan membahas apa mas datang kita akan mengulik tentang kehidupan seorang gadis cantik mengulek lah ngapain kamu bikin martabak nah martabak kok diulek sambel diulek oh iya bener iya bro apa kita akan mengulik oke kehidupan dari seorang mika tambayong oh tadi udah kita bongkar tasnya sekarang kita bongkar kehidupannya sedap 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 di the comment in test kita akan melihat tweet dari mika tambayong yang pertama kita lihat nih Muay Thai time Muay Thai time sawah petak disabai tebet tapi kita kita punya bukti ini mika tambayong nggak cuma pengen nge-tweet ini doang gitu biar dikira ih Muay Thai lo nggak ini ada fotonya dia sama teman-teman Muay Thai nya ada wih oh cakep juga ya kan yang sarung putih jangan sampai lolos maksudnya sebelah kiri itu mika juga suka ini bola basket oke kita lihat ini suka main bola ya ya main bola basket ini bro NBA all start on screen right after chess oh god thank you please for Sunday yeah and go East man let me hear you say yeah yeah whoa whoa come on come on all right all right go East man okay East side East side West side no man East side it's me all right man so long Spurs goodbye mama Miami he back is the jam oh god hey oh yeah man that's what I'm talking about okay oh man oh let me hear you say yeah yeah wow wow come on come on all right guys very good very good eh tapi kalau nonton basket ya kita kan nggak tahu nih dia nonton sama siapa ya kalau temen gue udah jelas capek temen lu ada kawan gua karib gua dia nonton sama ceweknya siapa sih nih kita lihat nih nah temen gue Selena Gomez selalu jalan sama ceweknya nah itu Justin Bieber salah-salah oh ya sorry sorry tuh Selena gede juga tuh mulutnya iyalah Justin Bieber sama Selena Gomez aja nonton backup barang ya batuk nih cakep-cake batuk excuse me dari tadi kayaknya ada yang ngomongin saya ya bro disini ya bro lo rapir-rapir lo bro aslinya beneng-beneng banget bro bingung bro kalau bening mah tembus bro jadi gimana ya Mika rasanya jadi orang cantik seumur hidup gimana mas korang tahun kita ngak kurang terkenal bro kita kurang enggak seumur hidup kita ngadar selanjutnya juga mereka tambahnya nanti banget kan biasa ini enak ini cantik jadi urutannya jelek cantik-jelek gitu ya Mika tambahnya Ini gosip, punya gosip nih Mika Tamayong dekat sama pria nih Ya pria dong masa wanita Ya pria dong sama wanita, confirm bro Katanya pria yang dekat berewokan Gosipnya nih yang pertama nih Mika dekat sama yang satu ini Putih mulus, putih mulus Kalau dilulur badannya gak mukanya dilulur Badannya udah kumpuin Siapa tuh vokalis Armada Bukan, itu namanya Boy William Siapa Boy William? Ini temen baik aku Oh temen baik Itu lagi syuting tuh Kalau kalian ditaruh di bagasi gak kurang panjar banget Banyak Dempet-dempet pipinya Eh kan temen baik, kalau temen baik gak apa-apa dong kayak gitu Gak mungkin, laki-laki temen baik tuh gak mungkin Ini kenapa dapet-dapet Gak jadi temen baik Kenapa dapet-dapet pipi Sanggup Kalau gak sanggup ya sanggupin Eh belum kita ajarin Belum kita ajarin Oh iya iya betul Jadi kita kalau di The Comment ini punya slogan ya Kalau gak sanggup ya sanggupin Nah mereka harus ngomong sanggupin gitu ya Sampai kameranya basah Tadi berarti bener tuh yang sempet berewokan tuh Ah hai Yang pernah ini tanding tinju sedap Hah? Iya dia pernah tanding tinju kan dulu Siapa? Yang pernah tanding tinju di mall Hah? Iya Oh ini pertama yang dapet perlakuan spesial dari Raffi Ahmad Oh 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 Raffi Ahmad tuh itu ya yang host yang terkenal itu ya Raffi Ahmad setau kita mau kemana Raffi Ahmad mau kemana Raffi Ahmad mau kemana Ondangan bang Gila deh dari tadi bahwa host terkenal-terkenal gitu Mika jangan sampai kamu makan omongan kamu sendiri loh Oh Enak ya Oh Jadi ini bagaimana nih ceritanya Orang tadi gimana nih Apa tuh? Iya itu dapat perlakuan spesial No comment Lah gak bisa Bukan no comment Lagipula juga hostnya adeknya Danang sama Darto Gak ada comment Lah bukan Bukan Karena cara lain Bukan Iya Enggak Kan kalo misalkan dapet perlakuan spesial dari cowok-cowok Ya kalo kecewe kan beda dong Maksudnya cowok sama cowok sama Perlakuannya sama cowok kecewe Iya Kan perlakuan spesial tuh berarti cuma satu spesial gitu kan Konfirmasi dulu konfirmasi bener gak Tapi kamu ke aku kan juga spesial Gimana sih? Oh Enggak gue Enggak gue spesial Sanggup pepore gitu Ngelajutin syutingnya sanggup pepore Orang-orang 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 Bagaimana ini jadi Jadi bagaimana gak dapet spesial gak? Dapet perlakuan spesial beneran apa enggak? Tapi biasanya kalo laki-laki memperlakukan wanita spesial tuh pasti ada maunya sih Oh iya Ya kan Setuju 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 Mika lah Mika lah Tapi kita lihat lagi deh ya Ada bukti juga nih Mika Sama Raffi Wah Itu Itu lagi acara itu Lihat tuh Mika sama Raffi tepuk tangan bareng di belakang Bukan 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 Ini beneran ini Dekat gak sih sebenarnya Ya itu deket bro Duduknya deket Tuh Tuh Senyumnya tuh Lihat tuh Raffi pake baju kotak-kotak kuning Bukan Itu penonton Oh itu penonton Gua disorientasi Makan itu kan lagi acara Tatapan matanya tuh Mika penuh arti loh Kalo ditarik garis lurus tuh Setuju 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 Bro Tapi bro Iya bro Yang namanya laki-laki itu bukan laki-laki kalo gak bisa merayu ya Sendak Tau rayuan bapak-bapak kan Bawa bapak-bapak Rakyuan bapak-bapak Rakyuan bapak-bapak Tandar Pasti dijanji-janjiin sesuatu Neneng mau permen gak neng Permen Rayu yang bener dong Oh iya iya aku dulu Rayu bapak-bapak oke Kalo gitu kamu disedik kamu disedik Kamu ngadep sana Kamu ngadep aku dong Rakyuan bapak kan kayak bapak kamu astronot-estronot gitu Ya gitu-gitu ya Oh kayak gitu ya Gue boleh pegang tangan lo gak? Boleh lah boleh Eh lebih TV nih lebih rating Demi rating Boleh 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 lah Abis ini gua Mika Mika Iya Mika dengerin aku Mika Udah dengerin tadi Aku mau tanya Kamu harus jawab iya ya Mika bapak kamu punya tambang emas ya Oh iya kenapa Iya Aku ngambil CV dulu ya Aku mau daftar di Aku mau daftar Oh mau daftar Wah Lah kok gitu mainnya prosesnya bukan gitu Kok gitu bukan kayak gitu Oportuny sih nih Gimana pak Eh aku dulu contohin Iya Aku contohin nih Gini nih Tapi jawabannya iya ya Iya Bapak kamu dokter ya Iya Soalnya setiap lihat kamu Aku butuh dokter karena jantung aku berhenti bergetah Pertanyaannya siapa yang gak Pertanyaannya siapa yang gak Maaf Mas Darto maaf Mika Maaf komentar sih Aku gak bisa kan Aku bisa Mika bagus Mika Coba coba lo 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 Ayo Coba tuh liat Lah kita udah lama gak bertemu Astaga Astaga Pantes familiar Oh Nah Ini Ternyata ini yang deket selama ini Selama ini yang deket Ayo Eh ini Ayo bro Ayo Tadi katanya tukang sate Ayo Ya Dana um Om Darto Bro Akhirnya bro Gue bisa ketemu Adam Suseno Tapi bener bro Ternyata bro Cowok yang dekat dengan Mika adalah Sang Ayah Ayo 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 Dari kecil udah gaya ya Mika ya Centil ya Centil Kita akhirnya bisa tau Mika cantik dari mana ya Wow Dari mamanya lah Bukan Dari lahir lah Dari lahir Dari lahir Nah itu lantau Itu ganteng loh Om ganteng juga om Ganteng dong Ya begitu deh Oke ini waktu ulang tahun nih Ini waktu ulang tahun gue dateng nih Dari mana lo masih umur berapa Nyiapin catering Emang udah ada berapa cowok nih yang om tau deketin Astaga Waduh Kalau itu mungkin udah lumayan ya Udah lumayan banyak juga Ya kan temen cowok banyak ya pak Ya kalau berteman boleh lah Temen cowok banyak Yang berteman banyak ya Mungkin om ada sedikit Ini momen ayah dan anak yang jarang di Di komen ya Kita bikin momen mengharukan Ayo om coba Tolong di set Momen mengharukan Tadi kalau lebih beri pokoknya Nah Untuk apa nih Untuk apa Mika Jaga dirimu na Oh iya Pesan-pesan untuk Mika Walaupun ketemu di rumah ya Coba kan Coba kan komenter Gak ada yang serumah sama om sama Mika kan Iya Jadi pengen tau Kromantisan Yang penting Mika gak boleh lupain papanya Iya dong Itu yang paling penting Oh ya Oh Ini dia Oh mau juga dong Bukan anaknya Eh bukan lo gak enak Oh enak temen Tapi Mas mas bisa mas main di sidotron saya bisa mas Eh cocok Tetep jadi tukang catering ya Eh tapi bapak aku biasanya gak mau ke acara lain Cuma mau di komen doang Terima kasih Betul Betul Kamu udah sekalikan tadi bapak udah ngomong sekarang Kamu udah ngomong sama bapak Bapak thank you for everything Thank you for always loving me Thank you Oh Sekalian aja ayo Saya terima nikahnya ayo cepet Dua-duanya aja sekalian dua-duanya Bahkan Mika dan Om nonton bareng Ini jarang banget semua Padahal saya sama bapak yang nonton film bareng Oh kan Emang sering nonton bareng ya Om sama Mika Sering Sering banget Nonton bioskop ya Nonton bioskop Salah Om Nonton film di bioskop Oh 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 Tapi Om dan juga Mika Kemarin kita sempat mengundang komentar di rumah untuk mengirimkan momen ayah dan anaknya Ini kan pas kan Karena yang live nya hadir disini Ini kita lihat beberapa kiriman komentar Oh Oh Ini yang pertama dari Ed Yohanda Claudia Oh Oh so sweet Oh Om pernah kayak gini postonya sama Om Oh Pasti Foto Mika kecil juga selalu mesti begini tidur Oh 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 Dari Ed Alkiah Zakiah Ini konsepnya gimana ya Itu bapaknya bagaimana tuh Bapaknya gak tahu Lagi sakit kayaknya bapaknya Lalu ketiga Omnya Selanjutnya ada lagi Oh ada lagi Dari Tasha Dwi Pratiwi Pratiwi Walah Like father like side Paling enak nih Mika juga sering kayak gini pasti waktu kecil Kecil Oke Ini ngga style dia berdua Wow Papa ngga style Oke itu dia Sekarang pemenangnya yang menentukan adalah Mika dan Om Momen ayah dan anak yang paling Satu, dua, tiga Ketiga tadi yang mana Kayaknya sih yang ini nih Yang ini Yang nomor tiga Nomor tiga Yeay Tasha Dwi Pratiwi Mendapatkan ucapkan terima kasih dan tepuk tangan Eh tepuk tangan di acara live Bagus Oke Oke Alright Kalau gitu terimakasih sekali lagi untuk Mika dan Ayah Terimakasih Ayah Terimakasih Terimakasih Sama-sama Kalau gitu komentar Jangan kemana-mana kita akan kembali lagi setelah satu eding Stay tuned Terimakasih